Halo rekan-rekan youtube, jumpa lagi dalam tutorial kami yaitu tata cara pengelolaan dokumen dan skripsi Pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan tentang pengelolaan tabel untuk tingkat lanjut Seperti kita ketahui, mungkin kita sudah umum mengetahui bagaimana cara membuat sebuah tabel dan menekan menu insert Seperti ini, kita menginginkan jumlah berapa kolom dan baris Seperti diketahui bahwa tabel merupakan gabungan dari beberapa kolom dan beberapa baris Untuk tutorial kali ini saya akan memfokuskan untuk bagaimana pengelolaan sebuah tabel secara lebih detail Di sini saya sudah memberikan beberapa ilustrasi Jika Anda memiliki sebuah tabel, Anda bisa mengatur tampilan dengan menggunakan menu design Kita blok tabelnya, kita pilih di sini, mau seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya Jika tampilan ini tidak cukup bagi Anda, Anda bisa klik di menu di sini Nah, di sini ada lebih banyak pilihan-pilihan dari design tabel yang kita inginkan Kita kembali di sini Nah, pada judul, kita bisa atur warna dengan memberikan warna yang berbeda dari warna-warna baris yang lain Misalnya kita beli warna biru di sini Selanjutnya Kita juga bisa melakukan draw table Atau penandaan table Contohnya di sini saya ingin memberikan draw table Pilih di sini Kemudian color-nya saya pilih misalnya merah Untuk menandai Oke Oke Jika ketebalannya juga bisa diatur Seperti ini Oke, lebih lagi Oke Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Memasuki Bagaimana Mengurutkan Pada sebuah tabel Di sini saya memberikan sebuah ilustrasi Ada sebuah data Yang berisi tentang kolom daerah dan jumlah kantor Untuk mengurutkan Atau sort Sorting Kita bisa pilih layout Kita sort Berdasarkan Jumlah kolom kantor Atau Nama daerah Bila kita mengurutkan Berdasarkan nama daerah Dia akan Mengurutkan Ascending Atau dari huruf Abjet Dari A ke Z Atau descending Dari Z ke A Oke Jika kita pilih di sini Oke Dia akan mengurutkan Oke Akan berurut seperti ini Jika kita urutkan Berdasarkan jumlah Kolom kantor Dia akan mengurutkan Dari nomor Yang terendah Ke Nomor yang paling tinggi Atau nomor paling tinggi Ke nomor yang terendah Kita pilih ascending Misalnya disini Kita pilih oke Atau descending Oke Diurutkan Berdasarkan Kolom jumlah kantor Disini dari Urutan yang paling besar Ke paling rendah Kemudian Jika kita ingin Mengurutkan Biar juga kita bisa Mengurutkan Disini ilustrasinya Saya akan mengurutkan Berdasarkan kolom 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 daerah Dan jumlah kantor Secara bersamaan Bisa kita pilih Tabelnya Pilih short Kita akan memilih daerah Kemudian kita lanjutkan dengan Jumlah kantor Ini akan dikelompokkan Secara ascending Kita pilih ok Nah disini akan diurutkan Oke Berdasarkan daerahnya Bandung Bandung Jakarta Jakarta Surabaya Surabaya Oke Selanjutnya Mengubah Text menjadi tabel Jadi Kita bisa mengubah Daftar-daftar text Yang kita susun Menjadi Sebuah tabel Disini Saya ilustrasikan Ada sebuah text Yang kita akan Rubah Menjadi tabel Oke Kita bisa Melihat Tata caranya Dengan Melihat disini Kita lihat Oke Dengan Memilih Menu Ini Anda bisa melihat Bahwa Nama Kelompok Itu merupakan Satu tab Kelompok Kelompok Kelas Satu tab Nah Kalau kita tekan Tab Ini dua tab Tiga tab Oke Untuk Membentuk menjadi sebuah tabel Pastikan Semuanya Terbentuk dari Satu tab Jadi Nama Kelompok Satu tab Nama Kelompok Kelompok Kelas Satu tab Isinya Demikian Andi Ke nomor Satu Satu tab Semua Oke Kita hilangkan Lagi Setelah Kita pastikan Semuanya sudah Satu tab Kita block Lalu pilih Insert Table Convert to table Di sini akan muncul jendela Convert text to table Jumlah kolomnya ada tiga Satu Dua Tiga Jumlah barisnya ada empat Satu Dua Tiga Empat Kita pilih ok Nah sudah Selanjutnya Jika kita memiliki sebuah tabel Yang memiliki beda ukuran tabel Lebar tabelnya berbeda-beda Untuk menyamakannya Kita bisa pilih Tabel Pilih Layout Distribute Colum Dia akan otomatis Menyamakan antara kolom satu, kolom dua, dan kolom tiga Selanjutnya Jika apa Kolom yang berbeda lebar Ketinggian di sini Mungkin di sini kan judulnya lebih Nampak lebih lebar Jika kita ingin menyamakan Tata cara yang sama Ketipo Kita blok Layout Distribute Raw Barisnya akan memiliki Ketinggian yang sama Jika kita ingin meng-set Ketinggian Kita bisa pilih di sini Oke Kita bisa atur di sini Lebarnya bisa atur di sini Lebarnya bisa atur di sini Mudah sekali Selanjutnya Jika pada umumnya Kita Mau ingin memasukkan Memasukkan gambar Maaf Memasukkan tabel Dengan cara Seperti ini Kita Klik kanan Insert Kolom Nah ini Kita bisa lakukan seperti ini Kita juga bisa lakukan dengan cara yang lebih cepat Yaitu Pilih kolom Salah satu kolom Nah di sini ada pilihan Pilihannya Insert left Insert right Ke bawah Atau ke atas Jika saya ingin menambahkan satu kolom di sebelah kanan Tinggal pilih Tombol ini Selesai Kalau ingin saya menambahkan di bawah baris Ini Juga tinggal memasukkan Atau mengklik tombol ini Sangat gampang sekali Selanjutnya Jika kita ingin Membuat Kolom ini Menjadi Split menjadi 2 Kita bisa Memilih Tombol Ini Berapa jumlah kolom yang diinginkan Memecahnya Bisa menjadi 3 Number overall nya 1 Kita pilih OK Sudah jadi Sangat gampang sekali Kemudian Jika ingin kita Menggabungkan Kembali menjadi 1 Kita bisa Pilih Block Kemudian Klik kanan Bisa Pilih Menu Merge Cell OK Sudah kembali Seperti ini Jadi Sangat gampang sekali Kemudian Ingin Membuat Tampilan judulnya Itu Keat Orientasi nya Berbeda Atau arahnya Berbeda Kita bisa lakukan Dengan Menu tombol Text Direction Disini Kita pilih Ini akan Menghadap Ke sebelah Kanan Kita klik lagi Dia akan seperti ini Klik lagi Seperti ini Kemudian Jika kita ingin Membuatnya Posisinya Itu berada di tengah Jika ada dia Lebar Ketinggian dari Barisnya Seperti ini Dia ingin membuat Text nya berada di posisi tengah Kita bisa atur Atur di Blackman Seperti ini Kita kiri Kita kanan Di bawah Atas Kanan Di kiri Kanan Ya Sangat mudah sekali Untuk mengatur Oke Selanjutnya Jika kita ingin mengubah Sebuah Kita undo saja Disini Oke Jika kita ingin mengubah Kalau dari tadi Ada kita mengubah Text Menjadi tabel Kita juga bisa mengubah Sebaliknya Yaitu jadi Dari table Menjadi Sebuah text Kita bisa pilih Block Tabelnya Lalu kita Cover to text Kita pilih ok Sudah menjadi Text Biasa Selanjutnya Kita akan mengajarkan Tentang bagaimana Cara memindahkan Isi tabel Saya akan memberikan Sebuah ilustrasi Disini Jika dalam Sebuah skripsi Sering kita Mengalami Tabel-tabel Yang Berbentuk Seperti ini Disini Ada Sebuah Baris Yang Sedikit Menggantung Dan Kelanjutannya Ada Disini Kita ingin Memindahkan Baris ini Yaitu Bagian penutup ini Untuk Muncul disini Kita bisa pilih Kita blok barisnya Kita pilih Insert table Pilih Layout Properties Kita cek list Hilangkan cek list Disini Ya Kemudian Kita pilih ok Disini Dia akan berpindah Ke Sebelah Kanan Oke Itu cara Memindahkan Isi tabel Selanjutnya Kita Dalam skripsi Kita sering menjumpai Tabel yang sangat panjang Itu tidak Cukup Dalam satu Halaman Tentunya Cara Menyikapinya Harus Diletakkan Di halaman Berikutnya Nah Halaman Yang terpotong Itu sebenarnya Tidak disarankan Namun Jika Itu menjadi Sebuah Tidak ada Jalan lain Kita bisa lakukan Tricknya Seperti ini Kalau kita Ilustrasinya Bisa anda lihat Disini Jika anda Misalnya Bersambung Ke halaman Berikutnya Oke Dia akan terlihat Seperti ini Nah Cara Menyikapinya Adalah Kita akan Memasukkan Judul Otomatis Jadi ketika dia akan Berpindah ke halaman Berikutnya Judulnya Ini akan Terbentuk secara Otomatis Bagaimana caranya Yaitu dengan cara Kita Blok Judulnya Disini Kemudian Pilih Menu Repeat Header Row Oke Kita coba Hasilnya Kita Jika kita Menambahkan Tablenya Dan Pindah ke halaman Berikutnya Maka otomatis Headernya akan Muncul secara otomatis Oke Dalam penulisan skripsi Tata letak Judul tabel Itu biasanya Terletak Di Sebelah Rata Tengah Disini Ada posisi Tengah Misalnya kita ingin Membuat judul tabel 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 Judul tabelnya Misalnya 4 Eh 3.1 Nama judul Misalnya Daftar Sensus Ekonomi Oke Selanjutnya Eh Trik yang berikutnya Adalah Kita bisa melakukan Operasi Atau Memasukkan Jika kita ingin Menambahkan Sebuah Subtotal Di bawah Saya ambil contoh Disini Kita masukkan Baris baru Kita ingin Biasanya Kalau di Excel Kita bisa dengan mudah Tapi kalau di Word Biasanya Kita lakukan Dengan Kita melakukan Dengan menjumlahkan Secara manual Padahal di Fungsi tabel di Word Microsoft Office Word Itu ada fungsinya Kita pilih Layout Formula Kemudian Disini ada Menjumlahkan Dari atas Ke bawah Jadi tidak Kita lakukan secara manual Atau kita pindahkan Dulu ke Excel Baru kita zoom Masukkan fungsi Atau rumusnya Baru kita Hasilnya Baru kita pindahkan Kesini Jadi Kita bisa pilih Oke Hasilnya adalah 307 Disini Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya Di Table Juga kita bisa Melakukan Pengaturan Margin Bagaimana Margin Oke Kita ilustrasikan Seperti ini Top Jika kita ingin Mengatur Jarak Bagian atasnya Kita bisa Tambahkan Disini Kita lihat hasilnya Seperti apa Ada sedikit Perubahan Kita lakukan Misalnya disini Saya tambahkan Terus Oke Dia akan Mengatur jarak Dari atas Ke teks Daerah ini Nah Kemudian Yang disini Misalnya kita atur Marginnya Bottomnya Oke Dia akan Mengikuti Aturan Margin Oke Mungkin itu saja Yang Trik-trik Yang mungkin kita Belum banyak Belum banyak Ketahui Pada pengaturan Tabel Semoga Bermanfaat Terima kasih Oke Jangan lupa Selalu Berlangganan Di channel Tutorial Seputar Skripsi Di mana Di sini Tutorial-tutorial Kita akan Mengajarkan Tentang Bagaimana Trik-trik Aturan dokumen Tentang Skripsi Dan Jangan lupa Untuk Berlangganan Mengklik tombol Subscribe Di sini Dan Jika anda menyukai Tutorial-tutorial Dari kami Silahkan tekan Like Terima kasih Semoga bermanfaat Kita Jumpa kembali Dalam tutorial-tutorial Selanjutnya